Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Anissa Putri Niu E 2019 1169 Saya dari kelas perbankan syariah 4 Prodi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Biskus Islam Di sini saya dari kelompok 4 Sebagai pemadari ketiga Akan menjelaskan materi tentang Mengukur produktivitas pemasaran Dari makalah kami yang berjudul Melaksanakan riset pemasaran Dan meramalkan permintaan Jadi makalah ini merupakan Salah satu tugas dari desain saya Yaitu Bapak Dr. Muhammad Haris Baladi SEMM Selaku desain pengampung mata kuliah Manajemen pemasaran Bank syariah Selanjutnya Dalam materi mengukur produktivitas pemasaran Terdapat 3 subah pemasaran Yaitu yang pertama ada ukuran pemasaran Yang kedua ada pemodelan Bahuran pemasaran Yang ketiga yaitu papan kendali pemasaran Sebelum kita beranjak kepada Subah pembahasan yang pertama Alangkah lebih baiknya Kita mengetahui Apa sih pengertian dari Mengukur produktivitas pemasaran Jadi Mengukur produktivitas pemasaran adalah Salah satu tugas terpenting Dalam riset pemasaran Dengan meneliti efisiensi Dan efektivitas pemasaran Kini semakin banyak pemasaran Yang harus bertanggung jawab Atas investasi mereka Kepada manajemen senior Salah satu survei pada Pemasar terkemuka di Amerika Serikat Mengungkapkan bahwa Sekitar setengah pemasar Tidak puas Dengan kemampuan mereka Dalam mengukur tingkat Pengembalian investasi Pemasaran mereka Riset pemasaran dapat Membantu pemasar Untuk mengatasi Kebutuhan akuntabilitas Yang semakin besar ini Ada dua pendapatan Yang komplementer Untuk mengukur Produktivitas pemasaran Yaitu Yang pertama Ada ukuran pemasaran Untuk menilai Pengaruh pemasaran Yang kedua Ada pemodelan Bauran pemasaran Untuk mengintiminasi Kegiatan pemasaran Mempengaruhi hasil Sedangkan Papan kendali pemasaran Adalah cara terstruktur Untuk mendiseminasikan Pandangan yang dikumpulkan Dari dua pendekatan itu Dalam organisasi Selanjutnya Kita akan menuju Subah pembahasan yang pertama Yaitu Ukuran pemasaran Pemasar menerapkan Beragam ukuran pemasaran Untuk menilai Pengaruh pemasaran Ukuran pemasaran Atau Marketing Matrix Adalah sejumlah ukuran Yang membantu pemasar Untuk menghitung Membandingkan Dan menerjemahkan Kinerja pemasaran Mereka Ukuran pemasaran Dapat digunakan Oleh manajer Untuk merancang Program pemasaran Dan oleh manajer senior Untuk memutuskan Alokasi keuangan Perusahaan Harus Memprioritaskan Pengukuran Dan melaporkan Kinerja pemasaran Melalui ukuran pemasaran Penilaian Penilaian dapat dibagi Menjadi dua bagian Yaitu Yang pertama Ada hasil Jangka pendek Yang kedua Perubahan Ekuitas Merk Hasil Jangka pendek Sering mencerminkan Masalah laba Dan rugi Seperti Yang diperlihatkan Oleh perputaran Penjualan Nilai Pemegang saham Atau beberapa Kombinasi Keduanya Sedangkan Ukuran Ekuitas Merk Dapat Mencakup Kesadaran Pelanggan Premi Harga relatif Jumlah keluhan Distribusi Dan Ketersediaan Barang Total jumlah pelanggan Serta Loyalitas Perusahaan Selanjutnya Yang kedua Yaitu Pemodelan Bauran Pemasaran Akuntabilitas Pemasaran Juga berarti Bahwa Pemasar harus Memperkirakan Pengaruh Berbagai Investasi Pemasaran Secara Lebih tepat Model Bauran Pemasaran Menganalisis Data Dari Beragam Sumber Seperti Data Memindai Pengejar Data Pengiriman Perusahaan Penetapan Harga Media Dan Data Belanja Promos Untuk Memperdalam Pemahamannya Pemasar Dapat Mengadakan Analisis Multivarian Seperti Analisis Regresi Untuk Memilah Bagaimana Setiap Elemen Pemasar Mempengaruhi Hasil Pemasaran Seperti Penjualan Merk Dari Pemodelan Bauran Pemasaran Ini Membantu Pemasar Mengalokasikan Kembali Pengeluaran Analisis Mengeksplorasi Bagian Mana Dari Anggaran Iklan Terbuang Perjuma Berapa Tingkat Pengeluaran Yang optimal Dan Berapa Seharusnya Tingkat Investasi Yang minimum Berikut Berikut Ada Pemaparan Berbagai Bauran Pemasaran Yang pertama Ada Bauran Pemasaran Produk Jadi Marketing Mix Atau Bauran Pemasaran Adalah Semua Faktor Yang Bisa Dikuasai Oleh Seorang Manager Pemasaran Dalam Rangka Mempengaruhi Permintaan Konsumen Terhadap Barang Dan Jasa Yang kedua Ada Bauran Pemasaran Lokasi Atau Saluran Distribusi Jadi Kegunaan Lokasi Dan Saluran Distribusi Adalah Lokasi Dekat Dan Jauhnya Mempengaruhi Biaya Produksi Sedangkan Saluran Distribusi Adalah Suatu Gabungan Penjualan Dan Pembelian Yang Bekerjasama Memproses Menggerakkan Produk Dan Jasa Dari Producent Kekonsumen Ketiga Ada Bauran Pemasaran Harga Jadi Harga Adalah Suatu Nilai Yang Dinyatakan Dalam Bentuk Rupiah Guna Pertukaran Atau Transaksi Atau Sejumlah Uang Penetapan Harga Memiliki Implikasi Penting Terhadap Strategi Bersaing Perusahaan Dalam Menempatkan Posisi Relatifnya Dalam Persaingan Yang Keempat Yaitu Bauran Pemasaran Promosi Pada Hakikannya Promosi Merupakan Suatu Bentuk Komunikasi Pemasaran Komunikasi Pemasaran Adalah Aktivitas Pemasaran Yang Berusaha Untuk Menyebar Luaskan Informasi Membujuk Dan Mengingatkan Pasar Sasaran Atau Perusahaan Dan Produknya Sedangkan Tujuan Utama Promosi Adalah Untuk Menginformasikan Mempengaruhi Dan Membujuk Serta Mengingatkan Pelanggan Sasaran Tentang Perusahaan Dan Bauran Pemasaran Selanjutnya Subah Pembahasan Yang Ketiga Yaitu Papan Kendali Pemasaran Perusahaan Juga Menerapkan Proses Dan Sistem Organisasi Untuk Memastikan Bahwa Mereka Memaksimalkan Nilai Dari Semua Ukuran Yang Berbeda Itu Manajemen Dapat Merangkai Rangkuman Ukuran Internal Dan Eksternal Yang Relevan Dalam Papan Kendali Pemasaran Untuk Sintesis Dan Interpretasi Papan Kendali Pemasaran Mirip Dengan Panel Instrumen Dalam Mobil Atau Pesawat Yang Secara Visual Menampilkan Indikator Real Time Untuk Memastikan Fungsi Yang Tepat Sekian Penjelasan Materi Dari Saya Apabila Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Wabillahi Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima Kata 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 Kata